Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan hobi elektronik Oke sempatan video kali ini saya akan review controller solder T12 ya ini tapi saya buatnya itu versi mini ini ya ini cuma berisi controller saja untuk PSU nya eksternal jadi saya pasangkan jack benana seperti ini oke dan dalamnya ini cukup ringkas ya cukup kecil seperti ini ini pakai MOSFET terus IC comparator LM358 dan IC NE555 ya di sini ada VR untuk kalibrasi dan di sini ada potensio untuk pengaturan suhunya di sini ada lampu indikator on di sini ada socket CB3 bin ya ini saya samakan dengan punya saya yang include PSU nya di dalamnya Oke banyak teman-teman yang tanya itu pakai PSU atau adapter 12 volt 2 ampere bisa apa enggak dan untuk menjawab itu saya buktikan saja ya di sini kita coba pakai nanti pakai tegangan 12 volt itu bisa digunakan apa enggak Oke kita nyalakan untuk PSU nya dulu oke di sini ada PSU variable 24 volt ini kita atur dulu sampai 12 volt ini sudah 12 volt dan kita colokan dan kita masukkan untuk soketnya oke ini sudah menyala ya dan kita coba gunakan ya kita putar mentok dulu coba kita buat lelekan timah coba kita buat lelekan timah oke ini buat lelekan timah sudah bisa ini buat lelekan timah dan di sini ini ya ini ya arus terbaca 1,35 ampere jadi untuk PS untuk adapter 2 ampere 12 volt itu sudah bisa digunakan ya kemudian kita coba buat nyolder PCB kemudian kita coba buat nyolder PCB ini pun sangat mudah juga oke seperti ini coba yang agak tebalan coba yang agak tebalan oke 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 dan ini intinya pakai 12 volt 12 volt itu bisa ya minimal pakai 2 ampere oke tapi untuk nyolder yang agak berat-berat atau mungkin agak besar itu kurang cocok untuk tegangan di 12 volt ya saya sarankan sih minimal tegangan itu pakai 19 volt bisa pakai adapter bekas laptop ya dijual di online itu harganya murah-murah saya lihat itu harganya sekitar 25 ribuan ya ada yang 20 ribu juga seperti yang saya gunakan ini ini bekas adapter laptop ya 19 volt 2,5 ampere kalau nggak salah itu dan mungkin lebih bagus lagi kalau pakai ini ya adapter PSU model gini ini 24 volt 24 volt 4 ampere jadi kelebihannya itu kalau pakai 24 volt itu panasnya itu lebih cepat ya saat ketika off gini kita angkat gini untuk mencapai titik suhu yang kita tentukan itu lebih cepat kalau pakai tegangan 24 volt ya dan PSU model gini itu harganya sekitar 60 ribuan ya nanti kalau temen-temennya mau beli saya cantumkan di deskripsi untuk PSU nya ini ya untuk link pembeliannya oke jadi itu saja untuk menjawab pertanyaan teman-teman pakai 12 volt bisa nggak jawabannya bisa coba kita turunkan pakai tegangan di bawahnya ya kita pakai 10 volt kita pakai 10 volt apakah masih di bisa digunakan untuk menyelidar nah ini sudah 10 volt kalau 10 volt itu terbaca harus cuma 1 ampere coba kita buat nyelidar untuk melelehkan timah oke oke 10 volt pun masih bisa ya untuk melelehkan timah tapi kelihatannya kalau bahan nyelidar PCB itu agak susah masih bisa ternyata pakai 10 volt ini pakai 10 volt ya drop jadi 9,5 oke untuk nyelidar yang agak keras itu agak susah ya coba kita bantu pakai timah kalau kita bantu pakai timah itu bisa melelehkannya untuk nyelidar-nyelidar yang ringan 10 volt masih oke lah yang nggak perlu terlalu tinggi oke kesimpulannya 12 volt oke 10 volt oke dan ini rencana saya mau saya tes pakai aki motor ya jadi kalau kita nyelidar jauh dari sumber listrik kita bisa menggunakan aki motor atau mungkin lagi pas mati listrik bisa menggunakan ini oke sekian dulu video kali ini dan untuk tes menggunakan aki nanti saya bikinkan video tersendiri ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih